Halo, gue Randy Kali ini gue bakal ngetes Satu Cooler lagi, ini cooler termurah Yang pernah gue beli Ini dari Toko Cyberbank Ini dari Lazada Ini harganya Gak sampai Gak sampai Rp100.000 Nah, ini tepatnya Di Rp85.100 Rp100.000 itu termasuk Hongkos kirimnya Oke Langsung kita buka aja Kalau kemarin kan yang kita udah Tes, itu yang L01 Itu barangnya Ya, sesuai harga Sesuai harga dan Gampang dibongkarnya plusnya Gampang dibongkarnya Terus beresinnya juga gampang Kalau ada apa-apa Nah, ini kita Cek yang satu ini Gue rasa yang lain juga udah pada Udah pada Coba ini Mungkin guenya yang telat Nah, ini bonnya Harga aslinya itu cuma Rp84.000 Cuma ada Hongkos kirim Tapi dapet voucher Rp8.000 juga Jadi lebih murah lagi Oke Ini Kodenya K3 Mobile Phone Radiator Ada lampunya Udah ada RGB-nya Ada connecting bracket Lumayan ya Jadi bisa ditaruh di tripod Oke, kita langsung buka aja Tau belakangnya Ya Sayang sekali ini masih Micro USB Ini masih micro USB Ini kemarin soalnya Ada yang minta ya Makanya gue coba tes Kalau masih micro sih Kalau HP kalian masih micro sih Gak apa-apa ya Cuma kalau HP kalian udah Type-C Menurut gue sayang Ini ada buku panduannya Ada buku panduannya Pakainya 5V 2A Kita cek Nah, disininya Disininya Type-C Ya, bagus lah Jadi Boleh ya Boleh, boleh ya Wow Dapet Asik ini Ini dapet Apa namanya Dapet Converter-nya juga Terus ini barangnya Oke, kita lihat detailnya Yang atas gak bisa di Gak bisa diangkat Bawahnya bisa di Geser Ini masih pakai aluminium Ini masih pakai obek kecil 3 biji Bisa dibuka Ini ada konverter-nya Hitching-nya Kayaknya bukan aluminium ya Nah, hitsing-nya kayak bukan aluminium Terus model kipasnya juga yang di dalam ya Terus model kipasnya juga yang di dalam ya Nyatu Ini dibaut ke Hitching-nya Oke Cukup penasaran sih Jadi ini bisa dipakai seperti ini Nah, kebetulan ini gue ada Stand juga dari Ini Ini dari toko Gratisan Kita cobain ya Ya, masuk Lepas Wah, ini menarik sekali Asli Tadi landscape ini juga bisa portrait ya Jadinya Jadi Lumayan mantap Oke, lanjut lagi Ini udah type C Terus bila kipasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Ini kelebihannya bisa ini aja nih Terus Gue gak rekomendasi ininya ya Karena kalau misalnya kita tempelin Bisa-bisa yang kena Bodi Plastiknya Bukan Busanya Ini gue ambil contoh aja Nah, ini Kalau kalian bisa lihat Yang kena Malah bagian Ini ya Bagian sini Nah, ini harus kalian ganjel Lagi Supaya gak kena Supaya gak Langsung Kebaret bodinya Gue pake charger 5V 2,4A Yang kepake 6,5A 6,3A 6,5A Ini 6,2W Sekarang Oke, terus Kita ambil jarak 15 cm Ini gak ada Nah, ini gak ada On-Off Atau ini ya Apa namanya Pengatur Kecepatan Oke, kita coba ukur 15 cm 15 cm Oke, di 48 cm Kalau gue matiin ini Ini silent ya Ini silent ya Sekitar D4 Oke, kurang lebih Segitu Gak terlalu Gak terlalu berisik Gak terlalu berisik Gak terlalu berisik banget Masih oke lah Ini paddingnya Kita coba cek Dari handphone yang ukuran 6,9 Sampai 8,8 Kecil ya Kipasnya juga 3,3 cm Doang Kipasnya Paddingnya 4,2 Kali 6,2 Kurang lebih 6,3 Oke, ini Heatingnya juga keliatannya Kecil Tapi ini lumayan enteng Untuk ukuran Untuk ukuran Cooler Peltier Ini lumayan enteng Jadi 5,5 53,4 53,4 gram Oke Kita langsung Kita langsung Kecil sukunya Ini di 10 menit ya Kita cek di 10 menit 90 derajat Oke 1 menit pertama Ini Lumayan mengejutkan ya Lumayan mengejutkan sih Untuk 1 menit pertama Udah di 9 Itu Lumayan Kecilnya keliatan Panas ya Panasnya di 3,4 34 Celsius Ini di Menit ke Menit ke Menit ke Dua Sorry Kita cek Ini udah 6 Udah 7 derajat 7,8 7,7 Lumayan ya Jadi 7,7 Oke Gue coba Kayak ini Jadi Antara 7,7 Sampai 8 Ini udah 6,2 6,2 Kita coba Lagi tes Ya sama ya 6,2 Oke Jadi Udah pake dua alat Lumayan Ini Hebat Hebat loh Ini dingin loh Ini sampai Di 5,5 Ada tapinya ya Ini dingin Tapi Paddingnya memang Kecil Jadi gak selebar Yang lain Kalau yang lain kan Paddingnya lebar Jadi wajar Jadi ada kelebihan Juga Untuk yang Paddingnya kecil Paddingnya kecil Dia penyebaran dinginnya Sedikit Jadi dia fokus Di Sininya aja Jadi gak kebuang Gak kebuang banyak dingin Ini Kasusnya mirip Di DL 03 Kalau gak salah Itu bahkan Sampai di 4,4 Bahkan sampai Di 4,4 Di menit keempat Ini lumayan sih Oke Gue kasih contoh aja Ini Kan Lebarnya beda banget Sama Memo DL 02 Kalau ini kecil Kalau Ini kecil Ya Dinginnya Disini aja Gak disini Bagian sininya Gitu Kalau misalnya Sama Teoringnya sama Kayak panas Kalau misalnya Di satu titik ini Panasnya disini Jadi gak ngelebar Gak makin dingin Makanya kenapa Di bagian yang panas Gue tambahin Tembaga Supaya Makin lebar Penyebarannya Makin banyak Kalau yang di bagian dingin Sebisa gue Gue tipisin Tapi kalau Mau makin lebar Kan di Handphonenya Semakin bagus Seharusnya ya Semakin lebar Ininya Jadi gak di satu titik Doang Dinginnya Oke Ini Lumayan Sudah naik lagi Ke 6 Mungkin Gara-gara Gue goyang-goyang Ladi Oke Kita lihat disitu Di titik Di titik Paling dinginnya Itu Di 7 4,4 Dan di titik Bawahnya itu 10 4,8 4,9 4,7 Kelihatan ya Di titiknya Jadi Kayak ada segitiga Seperti itu Mungkin ini Gara-gara Pastanya Kurang Kurang rata Kemungkinan Kelihatan ya Ini Kalau ngomongin dingin Ini mantap Kita cobain Kita cobain Sampai 10 menit aja Kurang lebih sama ya Tadi di 4,7 Juga Ini Kalau kalian Kalau kalian mau Rp. 85.000 Ini lumayan banget Tinggal tambahin Padding disininya Kita coba langsung aja Bisa tambahin karet Seperti ini Di lem aja Atau tambahin Sponze Nah ini Bisa lebih dingin Dari L01 Karena ininya Gue rasa Kecil Ini dingin loh Itu kenapa Ada yang Ada temen kita Yang bilang L03 itu dingin banget Dia ngerasain dingin banget Dan Emang bener Karena ininya Kecil Tinggal 2 menit lagi Kita lihat Ada Penambahan gak Di 4,2 Oh ini Turun terus loh Luar biasa Dapat di 3,9 Gue rasa 10 menit ini Gak cukup Sampai ke titik Tertingin ya Menurut gue Ini dingin banget Ini lumayan ya Gue penasaran Gue gak kelihatan kameranya Ini kelihatan nih Min Max Lihat aja Lihat aja yang mini Oke Coba Sesuai gak Jadi posisi di 5 juga sama ya Jadi Penting harus punya Alat ukur yang akurat Oke Jadi Sempet Nyentuh di 3,9 Jadi ini Dingin banget Jadi ini dingin banget Tapi Masalahnya ya itu Ini emang Padnya kecil Nah Sekarang Kita lihat Jeroannya aja ya Kalau Suka Denanya Gue pake Oping apa Nomornya Ini 0-0 Tulisannya ya